Halo guys, welcome back to my channel Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kembali Yaitu 3 fitur keren dan terbaru dari aplikasi WhatsApp Nah, teman-teman jika belum tahu Disini saya berikan ada 3 fitur yang keren dari aplikasi WhatsApp Nah, apa aja itu teman-teman Langsung aja kita masuk ke caranya Let's go Nah, teman-teman, fitur WhatsApp yang terbaru Yang pertama ialah Kita bisa mengendet pesan Yang ketika kita salah ketik dengan teman atau keluarga kita guys ya Nah, teman-teman seperti ini guys Misalnya seperti ini Kita ketik misalnya seperti ini ya Sayang Nah, dan terlihat teman-teman kita itu salah ketik guys Kita bisa tahan disini guys Tahan Nah, ada titik 3 disini Dan disini ada yang namanya edit pesan Nah, kita ketikkan disini adalah Gimana bro Kita pilih langsung kirim Nah Ini guys, ada nanti-nanti adalah di edit guys Nah, bagaimana cara mengaktifkan fitur ini guys Yaitu teman-teman silahkan dulu masuk ke aplikasi Playstore-nya Nah, disini pastikan teman-teman ya Aplikasi WhatsAppnya itu sudah update ke versi yang terbaru Nah, itu dia fitur yang pertama guys Nah, teman-teman fitur yang kedua yalah Kita bisa menghubungkan 2 handphone dengan 1 nomor saja Nah, teman-teman ini fitur keren ya Kita bisa menghubungkan 1 nomor dengan 2 handphone guys Nah, teman bagaimana caranya Teman-teman caranya sangat gampang ya Teman-teman silahkan dulu pertama sekali ya Masuk ke aplikasi WhatsAppnya guys Nah, disini guys Akan buka aja ya guys Buka Nah, teman disini Silahkan dulu backup semua chat-chat yang penting guys Karena ini akan menghapus semua chat penting kita guys ya Nah, disini silahkan di-chat Nah, teman-teman silahkan dulu disini Yaitu chat-chatnya itu di cadangkan ya guys Cadangkan Biar nanti chat-chat pentingnya itu tidak hilang guys Oke Itu dia langkahnya Dan teman disini Kita masuk disini ya Di pengaturan kita Dan disini Masuk ke aplikasi Ini dia teman-teman aplikasi Manager aplikasi atau peluru aplikasi guys ya Dan carikan disini namanya aplikasi WhatsApp Nah, teman disini Silahkan masuk di penyimpan ini guys Dan silahkan disini Hapus data Oke Hapus semua data guys Oke, silahkan Oke Nah, teman disini Kita akan tunggu beberapa saat guys ya Oke, sudah teman Nah, kembali kita buka aplikasi WhatsApp kita guys Nah, kita akan dihadapkan dengan Pertama kali login aplikasi WhatsApp Kita akan pilih bahasanya guys ya Kemudian, itu sudah lanjutkan Nah, teman disini lah kita bisa menghubungkan Satu nomor dua handphone Ini dia guys Silahkan ketik disini Ketik tiga ini Dan tambahkan akun yang ada Dautkan ya guys Akun yang ada Nah, kita akan dihubungkan warna seperti ini Silahkan Seperti WhatsApp web ya Hubungkan handphone yang satu Ke handphone yang lainnya guys Perangkat tertaut guys ya Mata tertaut Dan tutkan perangkat guys Oke, dan hubungkan seperti ini guys Nah, kita akan dihadapkan beberapa seperti ini guys ya Tunggu proses penyandingan dari handphone yang satu ke handphone yang lainnya guys Ini tergantung dengan jaringan kita guys ya Kalau dia cepat berarti jaringan kita bagus guys Yang ketiga adalah fitur yang terakhir Dia akan keren dengan fitur yang lainnya Nah, teman ini dia Adananya avatar ya guys ya Ini dia Kita masuk ke sini guys Dari setelan ini Tiga setelan Dan disini ada namanya avatar guys Nah, teman kita bisa disini membuat avatar diri kita sendiri Untuk membuat profil guys Nah, buat avatar anda Silahkan pilih warna kulit kita Apa guys ya Selanjutnya Nah Kita teman bisa disini mengkreasikan Yaitu Orang yang diri kita guys Nah, seperti ini guys ya Nah Kita ubah baju juga bisa guys Nah Ini juga bisa Nah Nah, ini guys ya Oke Jantai timan jika selesai Silahkan teman nanti simpan ya Selesai Pemperubahan Nah Tunggu guys ya Apatarnya sedang diperbarui guys Pilih selanjutnya Oke Nah guys Ini sudah Selesai ya Nanti kita langsung di sini Buat foto profil Dan pilih disini Centang guys Nah guys Sudah berubah guys ya Untuk foto profil kita Sekian dulu guys Itulah dia Tiga fitur keren Dari aplikasi WhatsApp Tahun 2023 Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba guys ya Oh iya teman Silahkan komen ya Fitur mana sih Yang lebih keren Dari fitur 1 2 dan 3 Saya tunggu ya guys Komennya Sekian terima kasih Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di tutorial berikutnya